Apa hukumnya mengucapkan insya Allah hanya untuk menyenangkan orang lain? Bohong insya Allah. Bohong pakai insya Allah ya? Subhanallah. Kalau memang Anda tidak bisa hadir, katakan mohon maaf saya tidak bisa hadir. Ada halangan bla 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 bla. Kenapa harus berbohong? Iya, hadir. Insya Allah. Insya Allah bukan digunakan untuk berbohong, saudaraku. Insya Allah itu karena Anda tidak yakin. Anda mau, tapi Anda tidak yakin karena yang ngatur Allah. Maka di ucapkan kalimatnya. Tapi kalau memang dari awal tidak mau hadir, dari awal tidak mau datang, jangan hadir insya Allah. Itu hitungannya bohong. Sudah pakai bohong, pakai bawa-bawa nama Allah gitu. Takutnya dua kali kena loh, Pak. Bohong-bohong saja. Satu kena ya. Pakai nama Allah dalam berbohong. Dua kali dosanya. Allah menyuruh kita tidak berbohong. Menyenangkan hati orang ini karena alasan saja kan. Padahal kita tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, tidak bisa datang. Ucapkan maaf saya gak bisa, saya berhalangan. Tapi sekiranya halangan itu nanti terhindar dan saya halangan itu diangkat oleh Allah, insya Allah saya datang. Tidak ada masalah. Kita tidak berbohong. Sekiranya halangan itu tidak ada, diangkat oleh Allah, kita berjanji akan dijemput oleh seseorang safar pada hari itu. Tapi bisa jadi orang itu sakit dan yang lainnya. Maka hidup itu tak ada senikmat jujur. Tak ada selempeng jujur. Tak ada seindah jujur. Walau ada pahit-pahitnya, tapi hasil akhirnya adalah kebaikan. Tadi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala'an, Rasulullah salam bersabda, Iyakum wal kadib, fa'innal kadib ayahdi ilal fujur, wa'innal fujur ayahdi ilal nar. Jauhi oleh kalian sifat berdusta, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa akan menggiring kalian ke neraka. Maka kalau tidak bisa, katakan tidak bisa, tidak mau katakan tidak mau, jangan tidak mau dan tidak bisa, namun katakan bisa pakai insya Allah. Itu namanya dusta. Katakan apa yang, dusta itu adalah, apa yang, dusta itu adalah apa yang disini tidak kita keluarkan disini. Disini beda, disini beda. Itu dusta. Jujur apa? Yang di dalam sama dengan yang di luar. Apa yang ada di dalam keluarkan. Itu dia kejujuran.